Kota Cersadda Sementara itu, banyak pengungsi yang terpaksa berlindung di pinggir jalan. Dikutip dari laman Al-Jazira pada selasa 30 Agustus 2022, Kaista Rehman berlindung bersama istri dan tiga anaknya di sisi jalan raya Islamabad Peshawar setelah rumahnya di Cersadda terendam banjir semalaman. Pria berusia 55 tahun itu kemudian menambahkan bahwa meskipun rumahnya hancur di terjang banjir bandang, namun ia tetap bersyukur bisa selamat dari bencana itu bersama dengan keluarganya.